Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Ayu di podcast seri Japanese GP Jadi ini karena mepet-mepet-mepet, akhirnya gue juga podcastnya jadi mepet-mepet-mepet Sebenernya agak-agak kurang enak karena gue jadinya cuma jeda waktu sehari-dua hari podcast lagi, ngedit lagi Jadi yang kita bahas disini sebenernya adalah dramanya Jadi memang di Motegi ini karena kemarin gara-gara neng-neng-neng-ngol Terakhir digelar itu kan 2019 itu sekitar 3 tahun lalu Jadinya di FP1 kemarin itu sesinya digabung Jadi nggak ada sesi FP2 yang normal karena biasanya kan FP2 itu diadakan hari Jumat FP1 pagi-pagi, FP2 sore ini nggak digabung semua jadinya 1,5 jam untuk masing-masing kelas Kenapa? Karena tujuannya satu untuk membersihkan lintasan Itulah kenapa kelas MotoGP itu digelarnya paling akhir Karena untuk membuat lintasan itu bersih saking lamanya nggak pernah dipakai Kasihannya para rider kelas bawah dan menengah itu jadi tumbal buat bersihin track coba Jadi memang tujuannya adalah agar buat yang kemarin rookie setelah 2019 Itu bisa mulai terbiasa lagi dengan sirkuit Motegi Kemudian yang rider lama udah mulai ingat-ingat lagi dimana titik pengeremannya Dan seperti apa kondisi track terbaru karena memang setelah 3 tahun ditinggal Itu kondisinya kemungkinan gripnya kurang dan memang gripnya kurang Dan juga karena ban yang turun itu adalah ban normal Jadi si Taramasu bilang menurut kami track ini lebih kepada kita nggak tahu seperti apa kondisi gripnya Karena nggak pernah diapapain selama 3 tahun terakhir Tapi kami yakin bahwa ban kami 2022 ban normal mereka itu bisa meng-cover kondisi ini Jadi yaudah cuman diperlama di sesi FP1-nya FP2, FP3-nya dibatalkan Jadi kalau kalian baca postingan gue sejak Aragon Itu emang sudah ada warning dari Jepang bahwa Ini bakal ada topan nih yang datang akan ada badai Jadi ada kemungkinan sesi yang dibatalkan karena hujan badai melanda Jadi memang itu terjadi di hari Sabtu Jadi ketika di FP1 itu semuanya baik-baik saja Ketika di FP2 itu mulai red flag, red flag, red flag Akhirnya tunda, tunda, tunda Pada akhirnya FP3 dibatalkan FP2 juga dibatalkan untuk kelas MotoGP Akhirnya mereka itu prakualifikasi diambil berdasarkan FP1 kemarin Yang mana FP1 kemarin itu adalah para rider masih meraba-raba soal track ini Jadi ibarat kata mereka harapannya bisa lebih baik di FP2 atau di FP3 Karena udah belajar nih FP1, udah tau nih cari selaknya di mana, titik ngeremnya di mana Nggak taunya dibatalkan semua kan Akhirnya karena sesi prakualifikasi diambil dari FP1 Ya mau nggak mau Antara nyesal juga percuma Karena memang di FP1 kemarin Mereka kan lagi mengira-ngira di mana mau ngerem Di mana kondisinya, setupnya gimana Terutama karena Fabio Quartararo dan Peco Banyaya itu bengong-bengong sendiri juga sih Jadi mereka tuh mikirnya kayak gini Kita udah muter-muter-muter-muter, udah ngepus-ngepus Tapi waktunya nggak bagus-bagus, ada apa sih? Kondisi yang sama dialami waktu kualifikasi Jadi si Peco itu mulainya dari P12 Si Quartararo mulainya dari P9 Masih lebih mending sebenarnya Alexis Pargaro Tetapi ya seperti biasa Karena kondisinya adalah kondisi hujan Mereka ini adalah rider-rider yang agak berhati-hati untuk kondisi hujan Kenapa? Karena kalau lu crash dan kenapa-kenapa di kualifikasi Akhirnya kan lu nggak bisa ngerace Bener? Sementara prediksinya di hari minggu itu bakal cerah Jadi gue sih sebenarnya masuk di akal juga Logikanya adalah Mending nggak usah terlalu maksa di kualifikasi Karena itu kondisinya lagi hujan Jangan meresikokan diri lebih dari yang seharusnya Karena hari minggu juga tuh akhirnya cerah Segala sesuatunya bisa terjadi Jadi memang para kandidat jurun ini Sudah semaksimal mungkin yang bisa mereka lakukan untuk kondisi wet Sebenarnya Peco Banyaya dan Snektaro itu agak-agak bengong juga Dia bilang itu yang membaik itu cuma pas pertama keluar Habis itu udah nggak membaik lagi Padahal sudah ngepus-ngepus minta ampun loh Jadi memang agak-agak nggak menyenangkan Untuk para kandidat jurun ini Sesi kualifikasinya Kecuali Alex Espargaro Jadi strategically secara strategi Mereka tuh nggak terlalu khawatir dengan Mark Makes Yang jadi pole position Jadi Mark Makes dihure-hure comeback kemarin di hari Sabtu Karena setelah 3 tahun di absen seribu sekian hari Akhirnya dia pole kembali Sejak drama cederanya kiri-kanan Dan pole positionnya itu diraih juga di circuit yang sama di Motegi 2019 Jadi ya ya you know lah Hure-hurenya ada fokusnya sendiri Harapannya para aber adalah gimana kalau dia bisa menang Sebenarnya menurut gosip berempus sopo-sopoi Karena ini adalah home race Harapannya para peting itu cuma satu Lu finish aja Lu finish aja yang penting Karena di Aragon kemarin dia gerasak rusuk Akhirnya nggak finish Jadi memang tujuannya adalah dia finish dulu Dan itu juga sepertinya yang ditanamkan oleh Alberto Puig kepada Mark Makes Nggak usah neko-neko deh Yang penting lu finish aja Nggak apa-apa Mau berapa kek posisinya finish Yang penting lu finish Itu aja yang penting Jadi memang kita bisa melihat bahwa Mark Makes nggak terlalu mempush Itu yang pertama Yang kedua karena dia memang nggak dapat ban Ori Jadi kalau kalian baca postingan gue kemarin Gue udah bilang Ini adalah home race bagi para pabrikan KTPJ Honda, Suzuki, Yamaha Artinya Ori masuk undian Jadi nggak bisa cuma dipatok kepada Mark Makes Ini agak beda dengan yang dulu-dulu Kenapa? Karena dulu-dulu Mark Makes masih dominan Belum cedera Nah sekarang dia cedera Kalau dia dipaksa dapat Ori Pada akhirnya kayak kemarin di Aragon udah pake Ori Nggak taunya makan batu Ya percuma kan Jadi memang Gue si berhembus super-supoy Itu jatuhnya ke Kuartararo Sebenernya gue udah ekspektasi bahwa Kuartararo akan unggul di Motegi ini Meskipun sirkuit ini adalah sirkuit untuk V4 Untuk Lukati Untuk Aprilia dan sebagainya Tetapi memang diantara tiga kandidat jurun ini Hanya Kuartararo yang adalah pabrikan KTPJ Yang lain pabrikan KTPI Jadi memang menurut gue wajar Kalau Kuartararo dapat si Ori Nah pengalaman kemarin-kemarin Terutama dia juga dapat waktu di Perancis Dia nggak pernah cocok sama Ori Kenapa? Karena memang selama ini Pengembangannya M1 itu adalah untuk KW1, KW2 KW1, KW2 Oke? Mereka itu nggak pernah memperhitungkan Ori Karena selama ini yang pake Ori itu bukan Yamaha Kalau kalian ngintil gue dari dulu-dulu Kalian tau kemana semua itu beredar si Ori Yang jelas hampir nggak pernah dapet Yamaha Kecuali kalau KTP khusus Itu pun tahun kemarin itu sempatnya ke Sarko Bukan ke Kuartararo Jadi memang wajar pengembangannya Yamaha ini Nggak terlalu klop sama Ori Itulah kenapa kalian lihat Kalau di Perancis Dia nggak bisa ngapa-ngapain Udah kayak berasa ban apes aja itu si Ori Nah sama juga dengan di Jepang Jadi antara KW1, KW2 dengan Ori Dia mending memilih KW1 dan KW2 Ori ini buat M1 sedikit di atas apes sih Kalau nggak mau dibilang apes Jadi naiknya naik sih Tapi dikit banget Nggak ngaruh banget gitu loh Nah drama Jurdun dimulai ketika hari Minggu Jadi sebenarnya gue tuh sempat ingat Waktu apa ya Gue lupa tahun berapa Gue masih di FP kayaknya ya Kalau kalian udah lama ngintil gue Gue tuh pernah di FP Dan gue pernah bahas wacana ini Bahwa ada kemungkinan software itu di utak atik Gue lupa tahun berapa gue pernah bahas ini Dan ABR tuh yang menyerang gue habis-habisan Tetapi ketika ada kasusnya Alex Espargaro Gue mulai ngerti lagi nih Kayaknya ini masalahnya lagi Jadi akhirnya kru elektronik Alex Espargaro itu mendapat tuduhan Kenapa? Karena itu dianggap human error Karena dialah yang bertanggung jawab memasukkan map ke dalam motor Jadi memang ada map untuk mengatur bahan bakar Itu yang harus diupdate untuk balapan Tetapi ternyata ketika sightening lab itu nggak ada Udah di utak atik sama Alex Espargaro nggak bisa Nggak mau juga Jadi mau nggak mau dia harus kembali ke pit Itu saking dia sebelnya Motornya dibiarin aja jatuh tergeletak Seperti itu dia ganti motor Saking dia sebenernya sebel Jadi Albeciano itu bilang Kami sedang dalam investigasi soal itu Tapi memang kabarnya kena SP Kru elektronik dia Meskipun gosipnya Mereka juga bingung kenapa bisa nggak masuk itu map Karena itu adalah motor utama Ngerti nggak sih? Motor yang dipakai oleh papa kembar Itu adalah motor kedua untuk race Itu bannya ban belakang soft Karena udah nggak ada pilihan ban lain Karena ban medium udah terlanjur dipasang di motor utama Jadi memang sebenernya Kalau menurut gue kecil kemungkinan bahwa itu map nggak masuk Karena itu kan ada checklistnya Nggak mungkin nggak masuk Sama Alex Espargaro dibilang Saya udah bongkar-bongkar Bolak-balik-bolak-balik Tapi ini adalah map lama Bukan map baru Jadi mau nggak mau saya harus balik lagi Jadi gosipnya Aprilia itu sedang menginvestigasi Dan pada dasarnya adalah mereka bilang Aprilia tetap solid Tetap kompak Meminta maaf kepada Alex Espargaro Dan tetap mendukung Alex Espargaro Dan menyamakan visi bahwa ini perlu perhatian bersama Kesiapan untuk turun track Jadi sebenernya memang di Aprilia Gosipnya itu agak bengong juga Kenapa bisa itu map nggak masuk di situ Jadi itu sempat mengingatkan gue pada kejadian beberapa tahun lalu Gue lupa siapa yang jatuh ya Bebe Vale apa ya Gue bilang sempat gue bilang ya Itu softwarenya diutak atik Sempat ya gue bilang Waktu itu ABR bilang Ah nggak masuk akal Gini gitu gini Trust me it's possible Karena menurut gue itu agak-agak aneh aja Kalau sampai kru elektronik nggak sempat melakukan checklist atas map Mempersiapkan map untuk motor yang akan turun race Itu hampir nggak mungkin Karena itu adalah motor utama Yang dipakai oleh papa kembar selama akhir pekan Kecuali dia pakai motor kedua Selama akhir pekan Masalahnya kan selama ini dia pakai motor utama Selama akhir pekan Jadi memang itu agak-agak aneh juga sih Kalau menurut gue Tapi menurut gue Gosip supaya kru elektroniknya agak bingung juga Karena dia bikin checklist juga untuk kerjaan dia Dan itu sudah dia lakukan Jadi memang agak miss Dan mereka juga sendiri Yaudah lah kita fokus aja ke Thailand Udah percuma juga Mau dibahas ini ada apa Oke Nah sekarang kita bahas soal Peku banyaknya Jadi kemarin tuh sempat ada yang bilang Kok Mayu tahu Itu kenapa bakal crash Jadi kalian masih ingat Tahun berapa ya 2018 ya Gue lupa Itu si Mark Markers pakai helm Manekinoko Dan waktu itu adalah Dia kunci jurun Dan waktu itu Kalau nggak salah Kandidat jurun lain siapa ya Dovi kalau nggak salah Itu yang crash Jadi begitu Gue lihat dia posting Soal Manekinoko Pikiran gue ini Kayaknya akan ada satu lagi Yang bakal crash Entah yang mana Tapi kandidat jurun juga Karena memang si Mark Markers Kan nggak ikut kandidat jurun Jadi memang akan ada satu Yang akan jatuh Tapi gue nggak tahu Itu siapa Gue nggak tahu itu siapa Nah ternyata Yang crash adalah Peku Banyaya Jadi kemarin tuh Sempat ada perdebatan Soal Salah nggak sih Enea Basian ini Mengganggu Peku Banyaya Jadi sebenarnya Gini teman-teman Peku sendiri Udah bilang Sebelum Jepang Dia bilang kayak gini Race tersisa ini Sisa 5 Jadi mari kita Samakan persepsi Race ini Tersisa sisa 5 Saya sendiri Nggak mau Ada team order Saya ingin Melakukan Apa yang Saya ingin lakukan Di track Saya juga Tidak menginginkan Rider Bukati lain Sengaja Membiarkan Saya lewat Jadi ngerti posisinya kan Kalau lu di depan gue Lu minggir gue lewat Jangan semudah itu juga Tetapi Itu bukan hak saya Untuk mengatur Rider lain Karena itu adalah Hak Dukati Kenapa? Karena yang punya Proyek Jurdun Bukan cuma Peku Yang paling punya Mimpi besar Untuk Jurdun itu Adalah Dukati Lebih daripada Seorang Peku Banyaya Jadi Peku Itu tekanannya Lebih dari Dukati Kenapa? Karena dia pengen Bawain Jurdun Untuk Dukati Dari tahun lalu Itu dia pengen Tapi kalau gagal Dia sih nggak masalah Tetapi kan Dukati pengen Itulah kenapa Dukati bongkar Pasang-bongkar Pasang ridernya Karena mereka pengennya Jurdun Jurdun Karena selama ini Jadinya kandidat-kandidat Kandidat Udah bosan juga kali ya Jadi mereka pengennya Jurdun Jadi memang Yang punya Tekanan besar Untuk Peku ini Adalah Dukati Bukan rider lain Nah sementara Enea Bastian ini Posisinya adalah Rider Teammate Tahun depan Yang pertama Yang kedua Dia tidak masuk Tiga besar kandidat Jurdun Selisihnya Empat puluh sekian Terlalu jauh Untuk mengejar Kalau memang Dia mau Jurdun Bukan berarti Dia diminta Untuk membantu Peku enggak Jadi Sudah gue bilang Berkali-kali Team order itu Dilarang sebenarnya Itulah kenapa Cia Bati Itu bilang Gak ada team order Tetapi Dia mau Ridernya Saling mengatur Diri sendiri Gigi Dalinya Sendiri sudah bilang Saya sih gak mau Mereka Untuk saling membantu Tetapi Tolong Jangan merusak Race rider lain Karena ini adalah Pelajaran dari Dovives Iannone Terutama Itu kenapa Sampai Iannone Didepak Kemarin Gigi Dalinya Itu sampai Murka Don Carlos Sendiri yang bilang Carlos Pernat Manajernya Iannone Saat itu Jadi memang Waktu di Ausin Kalau gak salah Itu si Iannone kan Battle sama Doviz Yoso Terus Dia menyeret Jatuh Doviz Yoso Akhirnya mereka Crash dua-dua Padahal waktu itu Doviz sebenarnya Belum persaingan Jurdun Belum Tapi Peri Gigi Itu saking Emosinya Saking Emosinya Karena tahun Sebelumnya Memang Doviz udah Meluh Soal Iannone Gak ngerti Soal Team Order Jadi Saking Emosinya Si Gigi Dia langsung Bilang sama Pernat Kita gak Jadi Perpanjangan Langsung Batal Padahal Opa Pernat Bilang Itu Sisa Tanda Tangan Gak Jadi Seperti Itulah Kondisinya Gigi Dalinya Nah Masalahnya Adalah Apakah Masih Boleh Enea Mengganggu Peko Sebenarnya Gak Masalah Dia mengganggu Peko Ada yang bilang Peko ini Tertekan Sama Enea Sebenarnya Enggak Karena Peko Menganggap Enea Basianini Seperti Mag Mag Jadi Masih Ingat Tahun Lalu Waktu Si Mag 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 Masih Bisa Membalap Dan Dia Terus Menguntit Peko Banyanya Taktik Yang Digunakan Oleh Enea Basianini Itu Persis Sama Dengan Mag 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 Jadi Dia Bilang Saya Menganggap Enea Basianini Seperti Mag Akun Saya Kepada Dia Saya Tahu Caranya Menghandel Dia Karena Itu Yang Saya Pakai Untuk Menghandel Mag 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 Jadi Pada Dasarnya Dia Sendiri Enggak Keberatan Dengan Enea Basianini Yang Keberatan Adalah Ducati Terutama Tardosi Sebagai Calon Manajernya Enea Basianini Tahun Depan Kenapa Karena Impian Jurdun Itu Adalah Miliknya Tardosi Dan Gigi Dalinya Dan Cia Bati Kecuali Tiga Di Atas Itu Embang Semua Kres Semua DNS Semua Baru Dia Bisa Jadi Memang Menurutnya Ducati Kalau Lu Emang Gak Bisa Bantu Jangan Ngerecokin Yang Bikin Tardosi Emosi Itu Kemarin Adalah Enea Basianini Memutuskan Untuk Menyalip Pekobanya Di Belakangnya Quartararo Itu Yang Bikin Tardosi Emosi Kenapa Karena Rencananya Adalah Bagaimanapun Pekobanya Harus Finish Di Depannya Quartararo Itu Adalah Rencananya Karena Dia Ini Kan Selisihnya Kemarin Cuma 10 Poin Dari Aragon Jadi Dengan 5 Res Tersisa Tujuannya Adalah Finish Sejauh Mungkin Di Depan Quartararo Terutama Karena Mote G Ini Adalah Sirkuit Ducati Jadi Sebenernya Kalau Enea Bastianini Mau Menyalip Pekobanya Boleh Tapi Setelah Menyalip Quartararo Itu Sebenernya Jadi Istilahnya Kayak Gini Lo Berdua Di Belakang Lo Biarkan Saja Dulu Si Peko Nyalip Quartararo Baru Nyalip Peko Banyaya Karena Pada Intinya Adalah Si Peko Finish Di Depan Quartararo Itu Intinya Tetapi Enea Lebih Memilih Menyalip Peko Banyaya Di Belakang Quartararo Sebenernya Ada Yang Bila Itu Dia Keras Karena Bun Mereka Itu Sama Sama Habis Si Peko Susah Ngeram Enea Juga Salah Pilih Bun Jadi Sama Sama Habis Ada Untungnya Gak Ada Sementara Peko Fokusnya Adalah Gimana Caranya Dia Finish Di Depan Quartararo Bukan Caranya Gimana Finish Di Depannya Enea Terserah Pokoknya Dia Yang Penting Finish Di Depannya Quartararo Itulah Kenapa Begitu Dia Selesai Menyalip Enea Bastiani Dia Buru-buru Mau Menyalip Quartararo Kenapa Karena Ini Sudah Lab Terakhir Masuk Di Akal Gak Kenapa Sampai Tardosi Ngamuk Karena Peko Menghabiskan Waktu Dengan Enea Bastiani Sepanjang Beberapa Lab Nanti Lab Terakhir Baru Dia Bisa Lewat Dan Itu Sudah Sisa Berapa Tikungan Jadi Memang Fokusnya Dia Adalah Gimana Caranya Supaya Finish Di depannya Quartararo Menurut Gue Setiap Peluang Yang Dia Miliki Harus Dimanfaatkan Itulah Kenapa Dia Menyalip Terlalu Terburu-buru Dan Dia Lupa Bahwa Bandia Sudah Habis Terlalu Banyak Battle Sama Enea Di Belakang Jadi Kalau Ada Yang Bilang Peko Jatuh Karena Tekanan No Ada Faktornya Enea Bastiani Ini Sebenarnya Disitu Yang Bantu Habisin Bandia Itu Enea Karena Setelah Peko Kres Enea Sudah Habis Bandia Sudah Nggak Bisa Ngejar Quartararo Si Quartararo Sampai Bilang Gini Saya Sudah Nggak Bisa Komplain Sama Hasil Res Saya Lebih Baik Saya pulang Bawa Sekian Poin Daripada Saya pulang Tanpa Poin Nyindir Ya Benar Juga Karena Si Alex Espargaro Pulang Tanpa Poin Peko Banyak Udah Sampai Lab Terakhir Pulang Nggak Bawa Poin Juga Jadi Enea Bilang Kayak Gini Sebenarnya Dia Sempat Ngelos Dia Bilang Gini Saya Disini Karena Kejuaraan Jadi Intinya Adalah Dia Pengen Menaikan Posisi Dia Di Klasemen Dia Nggak Peduli Dengan Siapapun Yang Ngerebutan Titel Di Atas Tetapi Dia Lupa Bahwa Peko Banyak Itu Mewakili Ducati Yang Adalah Pabrikan Dia Untuk Meraih Jurdun Ini Bukan Masalah Harga Dirinya Peko Ini Harga Dirinya Ducati Jadi Memang Peko Bilang Kalau Lu Nggak Mau Bantu Gue Yang Nggak Masalah Lu Mau Jegal Gue Terpaksa Gue Ladi Nih Mau Nggak Mau Yang Menjadi Pertanyaan Gue Adalah Kenapa Enea Selalu Memilih Peko Sebagai Lawannya Kenapa Bukan Kuartararo Kenapa Bukan Alex Espargaro Karena Memang Dengan Sama Peko Musim Depan Dah Musim Depan Jangan Musim Ini Akhir Musim Sisa 4 Trace Loh Just Be Careful Musim Depan Kan Lu Bisa Lu Mulai Sama Sama Dari Nol Perlihatkan Pada Kami Siapa Yang Lebih Baik Karena Kalian Sama Sama Mulai Dari Motor Pabrikan Yang Sama Support Yang Sama Tim Yang Sama Siapapun Nanti Yang Judun Kita Akan Dukung Tapi Jangan Di Akhir Musim Seperti Ini Itu Yang Bikin Tardosi Ngamuk Itu Sampai Dia Muncul Di Pedoknya Grace Ini Ngomong Sama Mas Ini Kalau Nggak Salah Manajernya Grace Ini Nggak Ada Yang Tau Sih Sebenarnya Dia Ngomong Apa Tapi Memang Kelihatan Dari Mimiknya Bahwa Dia Gusar Karena Ini Adalah Mimpi Bersamanya Dukati Jangan Kalian Kira Mereka Sampai Delapan Motor Di Track Itu Adalah Demi Mimpi Jurdun Di Sana Mereka Bikin Gerombolan Dukati Di Itu Adalah Karena Ada Mimpi Jurdun Di Sana Tapi Kalau Mimpi Itu Ternyata Dihancurkan Oleh Satu Orang Ini Makanya Gue Bilang Di Postingan Ini Kalau Kondisinya Terakumulasi Sampai Musim Depan Dia Bergabung Dengan Pekobanya Di Tim Pabrikan Dan Dia Masih Seperti Itu Gue Yakin Gigi Dalinya Tidak Mau Pake Dia Lagi Kenapa Karena Terbukti Bahwa Dia Tidak Punya Loyalitas Yang Baik Untuk Dukati Gue Udah Bilang Berkali Kali Loyalitas Di Dukati Itu Penting Lebih Penting Daripada Performa Si Petrus Udah Ke KTM Masih Bisa Balik Ke Dukati Untuk Moto Jack Miller Itu Kalau Dia Gak Dapat Sip Di KTM Itu Dia Bakal Ke Superbike Australia Untuk Dukati Jadi Dukati Itu Sangat Menyayangi Rider Rider Yang Loyal Sama Mereka Meskipun Performa Lu Gak Bagus Bagus Amat Tapi Mereka Butuh Orang Yang Loyal Nah Sementara Enia Bastian Ini Masih Ingat Awal Musim Dia Bilang Apa Saya Pengen Ke Honda Itu Kalau Bukan Carlo Pernat Yang Bilang Saya Gak Mau Kasih Dia Ke Honda Karena Saya Tau Tim Spanyol Itu Gak Terlalu Bagus Perlakuannya Ke Rider KTP Italia Saya Gak Akan Izinkan Enia Bergabung Kesana Gak Papalah Di Dukati Terserah Timnya Yang Mana Yang Penting Gajinya Naik Support Sama Saya Gak Masalah Meskipun Sebenarnya Kalau Menurut Gue Keinginan Enia Jadi Memang Enia Bastianini Pernah Menolak Bergabung Dengan VR46 Jadi Memang Waktu Itu Bebe Vale Ngajak Gabung Yuk Karena Mereka Sering Latihan Sama-sama Di Range Tetapi Enia Menolak Dan Lebih Memilih Tetap Dimanajeri Oleh Opa Pernat Nah Memang Disana Dia Dicekoki Bahwa Untuk Menjadi Rider Hebat Italia Lu Gak Perlu Embel VR46 Lu Bisa Sendiri Dan Memang Kenyatanya Seperti Itu Jadi Memang Dignitinya Opa Pernat Ini Adalah Seorang Rider KTPI Tanpa Embel VR46 Itu Bisa Lebih Baik Dan Kalau Dia Lebih Baik Secara Finansial Pun Itu Akan Mengikut Jadi Memang Ini Agak Beda Dengan VR46 Karena Ada Namanya VR46 Sponsor Ngikut Sementara Enia Bastian Ini Karena Prestasinya Bagus Maka Sponsor Datang Karena Prestasinya Bukan Karena VR46 Itu Yang Ingin Dibuktikan Oleh Opa Pernat Nah Ini Yang Terdoktrin Oleh Enea Bastian Ini Itulah Kenapa Dia Ngincernya Ke Peko Lagi Jadi Ngerti Kan Ini Kenapa Sampai Agak Agak Jelimet Ini Barang Dua Ekor Padahal Sebenernya Kalau Enea Mau Sedikit Lebih Peka Dia Bisa Memilih Lawannya Entah Quartararo Entah Alex Espargaro Yang Manapun Itu Yang Penting Jangan Peko Banyaya Karena Peko Banyaya Juga Membawa Peluang Yudul Untuk Dukati Nah Dia Sendiri Juga Di Dukati Tapi Seperti itulah Faktanya Kita Lihat Nanti Di Thailand Akan Seperti Apa Apakah Komplen Tardose Ini Akan Berbuah Sesuatu Untuk Enea Bastian Ini Karena Enea Bastian Ini Bilang Setau Saya Memang Ada Rencana Tapi Nggak Ada Team Order Tuh Sama Saya Juga Nggak Disampaikan Ya Bisa Juga Lo Lempeng Gitu Alasan Tapi Sebenernya Tanpa Seperti Itu Pun Kalau Lo loyal Sama Dukati Lo Pasti Tahu Diri Kalau Lo loyal Masih Ingat Kata Jack Miller Tanpa Team Order Pun Saya Akan Membantu Pekobanya Masih Ingat Itulah Kenapa Sebenernya Dukati Pengen Tetap Mempertahankan Jack Miller Tetapi Karena Kondisinya Adalah Jorge Martin Dan Enea Bastian Ini Prestasinya Lebih Bagus Daripada Jack Miller Di Awal Musim Ya Mau Nggak Mau Dia Harus Tersingkir Karena Dua Anak Muda Ini Lebih Layak Untuk Rebutan Posisi Rider Pabrikan Sementara Jack Miller Itu Maunya Di Pramak Nah Masalahnya Pramak Kan Udah Full Siapapun Yang Nanti Naik Ke Tim Pabrikan Otomatis Yang Lain Akan Tetap Di Pramak Jadi Memang Pramak Lineup Akan Full Jadi Nggak Ada Tempat Buat Jack Miller Jadi Mau Nggak Mau Dia Harus Ke KTM Tapi Sebenernya Memang Entah Itu Gigi Entah Itu Ciabati Entah Itu Tardosi Itu Pengenya Jack Miller Tetap Sama Mereka Tapi Emang Nggak Ada Pilihan Lain Jadi Kita Lihat Nanti Di Empat Race Tersisa Ini Seperti Apa Jadinya Peluang Untuk Jurun Memang Agak Sulit Si Jack Miller Sendiri Bilang Ya Kalau Kamu Cukup Nekat Untuk Menang Dalam Empat Race Terakhir Titel Jurun Akan Diraih Oleh Dukati Asal Beko Menang Empat Race Terakhir Intinya Adalah Dia Harus Menang Di Empat Race Terakhir Sisanya Kita Nggak Tahu Apakah Nanti Quartararo Akan Kena Apes Ya Pokoknya Harus Seperti Itu Jadi Miller Bilang Intinya Adalah Yang Penting Lu Menang Dulu Di Empat Race Terakhir Sisanya Nanti Kita Pikir Jadi Dia Bilang Saya Cukup Yakin Kalau Seperti Itu Kita Bawa Pulang Titel Jurun Ke Bolo Sementara Si Mak Makes Itu Kemarin Dia Bilang Yang Penting Gue Finish Dia Disamput Dengan Sukacita Oleh Para Petinggi Honda Di Pedok Juga Nakagami Karena Berhasil Finish Pokoknya Intinya Adalah Yang Perti Mereka Finish Aja Dulu Karena Itu Yang Menyenangkan Para Petinggi Honda Di Jepang Nah Jadi Kemarin Dari Tiga Rider KTP Tuan Rumah Hanya Satu Yang Finish Itu Pun Kondisinya Menurut Gue Amat Mengenaskan Pangeran Rako Nakagami Akhirnya Bisa Finish Meskipun Posisinya Adalah Posisi Paling Belakang Itu Dia Akan Absen Di Buriram Nanti Digantikan Oleh Nagashima Karena Ternyata Selain Dua Jarinya Yang Dioperasi Di Aragon Kemarin Itu Lepas Daitan Lagi Kalau Nggak Salah Terkiri Lagi Katanya Jari Kelingking Jadi Dia Harus Operasi Lagi Dan Itu Membuat Si Nagashima Menggantikan Dia Di Buriram Nanti Yang Paling Ngenes Itu Adalah Suzuki Udah Mir Nggak Ada Sudah Juga Meleduk Motornya Si Alex Rins Juga Papa Lucas Boncos Jadi Dia Sebenarnya Mencoba Menyalip Franco Morbidelli Itu Si Morbido Sampai Kesel Karena Dia Bilang Saya Rasa Ada Masalah Dengan Motornya Tapi Dia Selalu Melebar Dan Melebar Nyalip Saya Melebar Lagi Nyalip Saya Melebar Lagi Jadinya Nyebelin Saya Sibuk Sama Dia Terus Ujung Ujung Motornya Juga Rusak Jadi Dia Sebenarnya Mencoba Menyalip Dari Pinggir Nah Masalahnya Sama Dengan Enia Bastian Ini Waktu Di Austria Kemarin Waktu Battle Dengan Jorge Martin Dia Sempat Naik Ke Atas Keb Dan Pelek Itu Bengkok Akhirnya Boncos Tapi Memang Depan Saya Akhirnya Sabali Kepit Karena Sedikit Sedikit Tiap Nikung Sampir Jatuh Jadi Sabali Kepit Kayaknya Ada yang Salah Setelah Dicek Ternyata Banyak Boncos Jadi Seperti Itulah Akhirnya Home Race Suzuki Yang Home Race Terakhir Ternyata Hasilnya Nol Besar Finish Juga Masalah Iya Kemudian Patrick Is Back Setelah Kemarin Misano Sempat Dinegosiasikan Dengan Ducati Apakah Dikasih Ridernya Yang Lagi Membalap Di Moto Amerika Untuk Membalap Di Suzuki Ternyata Sama Ducati Bilang Gak Boleh Kenapa Karena Nanti Mepet Eropa Sama Amerika Itu Agak Jauh Perjalanannya Dan Takutnya Dia Gak Keburu Membalap Di Seri Berikutnya Nah Kemarin Karena Ada Jeddah Di Moto Amerika Dia Masih Bisa Membalap Di Buriram Nanti Karena Hari Minggu Kemarin Dia Juga Udah Balapan Jadi Dia Sudah OTW Ke Thailand Akhirnya Kita Lihat Lagi Rider Baik Satu Itu Nah Sementara Pangeran KTM Dapatnya KW1 Semua Dan Semuanya Dieksekusi Dengan Baik Kalau Di Austria Mereka Dapat KW1 Ternyata Itu Gak Berhasil Dieksekusi Nah Sekarang Itu Bisa Dieksekusi Dengan Baik Jadi Si Brad Binder Yang Sumringah Oliveira Juga Papa Alis Itu Sumringah Pokoknya Puas Lagi Pokoknya Yang penting Kita Udah Belajar Oh Gini Caranya Cari Setup Yang Benar Untuk Sirkuit Yang Tipikalnya Adalah Sirkuit Ducati Karena Buriram Nanti Itu Tipikalnya Ducati Juga Jadi Mereka Pikirnya Setupnya Sudah Bagus Kalau Menurut Gua Itu Gara Gara Banyak Tapi Kita Lihat Nanti Ingat Di Bagus Di Track Dan Itu Bukan Sirkuit KTP Khusus Kemungkinan Kita Akan Lihat Performa Seperti Aragon Lagi Dia Akan Kembali Ke Mode Grasak Rusuk Tapi Kita Lihat Jalan Nanti Ya Mudah Mudah Gue Salah Karena Menurut Gue Setelah Kemarin Tujuannya Dia Hanya Finish Dan Dia Ternyata Bisa Finish Di Posisi 4 Sekarang Dia Modenya Ada Gimana Caranya Supaya Mengumumkan Adalah Bahwa Kasaktan Itu Akan Menggelar MotoGP Tahun Depan Itu Untuk Menggantikan Finlandia Jadi Siki Miring Kan Tahun Ini Sudah Mengajukan Pilot Bangkrut Dan Juga Mustahil Untuk Mengadakan MotoGP Di Sana Karena Terlalu Dekat Dengan Rusia Dengan Kondisi Yang Kita Tidak Tau Kapan Perang Selesai Jadi Memang Dorna Itu Kabarnya Sudah Tanda Tangan Dengan Kemudian Indonesia Itu Akan Masuk Di Akhir Musim Kalau Tangan Tanggal 27 Sampai 29 Oktober Jadi Lu Siap Siap Incer Tiket Karena Ini Akhir Musim Seru Mudah Tidak Ada Virus Lagi Virus Ribet Bo Jadi Nanti Kasaksan Itu Akan Menggelar Race Sekitar Bulan Juli Karena Posisinya Menggantikan Finlandia Sementara Indonesia Itu Akan Menggelar Setelah Buriram Sebelum Qatar Karena Kan Qatar Itu Biasanya Menggelar Di Seri Pertama Tetapi Karena Mereka Lagi Renovasi Jadi Digantikan Sama Portimao Portugal Nah Qatar Dipindah Ke Akhir Musim Jadi Motegi Thailand Indonesia Qatar Phillip Island Jauh Ya Muter Muter Baru Ke Sepang Sepang Baru Valencia Kurang Lebihnya Seperti Itu Jadi Totalnya 21 Gelaran 42 Race Berarti Karena Kan Ada Sprint Race Kakak Jangan Lupa Jadi Itu Aja Yang Kita Bahas Kali Ini Sengaja Gue Pendek Pendekin Karena Ini Lagi Mepet Mepet Dan Gue Lagi Sibuk 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 See you Next Time Guys Bye Bye Bye